jumpa lagi dengan saya bendy tenisi kali ini saya akan membahas tentang charger HP ya ini punyanya Xiaomi kami ini dengan kapasitas 5V ya satu setengah hampir saya akan mentutorialkan gimana caranya membongkar ini charger charger ini ya gimana cara membongkarnya untuk melihat dalamnya itu sebenarnya sangat simpel sangat mudah ya kita hanya mencogel yang bagian sini kita congkel keluar pakai namanya scrub aja scrub buat ngecat itu ya kita congkel pakai ini aja untuk membuka namanya body atas ini karena ini saya mau buka mau saya lihat dalamnya karena ini mati ya arutnya tidak ada ini waktu pertama dicolok langtung poanas dan tidak bisa dipakai lagi adaptor MI dengan input 100-240 volt AC 0,5 ampere output 5V 3A ini outputnya 5V 2A tulisannya disini ya mid-in China ini masih ori bawaan HP MI Oke saya tutorialkan bukannya gimana ya Oke kita lanjut buka dulu kita buka dari sini dari atas sini dari pinggir-pinggir sini dan akhirnya terbuka cuma simpel kita cuma nyongkal dari samping-samping sini kan kita congkel nanti ini kan ada titiknya ini kan ada titiknya ini kuan munci nanti bisa kejengkel kemudian kita lihat dalamnya ya kita tarik aja ini tinggal narik sepertinya tuh disini kan ada tajernya dua tajernya dua tajernya ada lubang kita masukin obeng kita tarik keluar dan dalamnya cuma seperti ini ya trapo dan ada elko disini ada rangkaian dikitnya ini input juga untuk menyarankan yang diudah untuk mengajinya arahkan dan ini IC suplenya sepertinya ini mati cuma gara-gara IC suplenya ini mati ini tidak bisa dipakai oke terus disini ada IC cut off kalau nge-test full ini akan berhenti ini namanya switch IC switch untuk meng-offkan tajernya kalau isi sudah penuh cukup 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 mudah kita bongkarnya ya daster MI dan dalamnya seperti ini ini ori dari pabrik seperti ini kalau ori tapi bagus sekalunya ya gede juga trapo nya gede cukup simbol dan mudah untuk memahaminya ya terima kasih semoga terima kasih saya FD teknisi semoga bermanfaat cukup simbol dan mudah untuk memahaminya ya terima kasih semoga terima kasih saya FD teknisi semoga bermanfaat untuk menjadikan referensi anda kedepannya untuk cara membongkar namanya chapter sendiri ya untuk siapa tahu pengen habis sendiri terima kasih saya FD teknisi lalu untuk anda ke bawah